Assalamualaikum sobat semua, semoga sobat semua senantiasa sehat dan sukses. Amin. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar, yang kaya akan keragaman, baik dalam budaya dan keindahan alam. Mulai dari keindahan matahari terbit di pegunungan, hangatnya pasir putih tepi laut, hingga bukit dan lembah dapat Anda temui di sini. Selain itu Indonesia juga kaya akan sejarah, yang tersebar di seluruh kota, dari Sabang sampai Merauke, dengan 17.500 lebih kepulauan yang melintang. Sayangnya, masih banyak traveler yang lebih memilih untuk traveling ke luar negeri ketimbang menikmati keindahan alam negaranya sendiri. Penyebabnya ialah terbatasnya pengetahuan traveler akan kota-kota di Indonesia. Oleh karena itu, pada video kali ini, tim sahabat Aliprahadian ofisial akan menjabarkan 10 kota terindah di Indonesia yang bisa Anda jadikan tujuan wisata. Anda penasaran? Tapi sebelum kita lanjut nonton video ini, sebaiknya sobat tekan tombol lonceng subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. 10 Kota Terindah di Indonesia 10. Bukit Tinggi Bukit Tinggi merupakan sebuah kota kecil yang berlokasi di Sumatera Barat. Berdiri dekat dua buah gunung yang menakjubkan, beserta sebuah ngarai yang sangat indah, Bukit Tinggi tentunya menjanjikan pemandangan yang luar biasa. Selain keindahan alamnya, Anda juga bisa mengunjungi pasar penuh warna, dengan ragam kuliner dalam negeri yang tentunya memanjakan lidah Anda. Semua itu dapat Anda temui di dekat Jam Gadang yang menjadi ikon kota ini. Kota ini juga terkenal akan kelestarian budaya dan sejarah Minang yang kental. Dan Anda bisa menyaksikannya langsung saat mengunjungi desa tradisional dengan rumah khas Minang. 9. Yogyakarta Yogyakarta, yang terkenal dengan sebutan Jogja merupakan salah satu kota yang tidak kalah menarik di Indonesia. Mengapa tidak, budayanya yang kental membuat wisatawan dari kota besar ingin kembali ke masa jadul. Banyak sekali jalan-jalan panjang penuh dengan seni jalanan, gerai makanan khas Jogja, penjual wayang, hingga kerajinan khas Indonesia, yakni batik. Tanpa ragu, Jogja adalah pusat budaya dan sejarah di Pulau Jawa. Keindahannya pun tak berhenti sampai di situ, karena banyak kuil dan candi terkenal, misalnya, rambanan dan candi Borobudur. 8. Bogor Jika Anda berkendara dekat dari Jakarta, maka Anda akan menemukan kota Bogor yang tepat untuk berakhir pekan, kota ini begitu menarik, dengan kenyamanan alamnya yang mampu membuat rileks. Bogor merupakan rumah dari botani dengan perkebunan teh indah mengelilinginya, tak sampai di situ Anda bisa melakukan tur safari dan pengalaman memetik stroberi sendiri. Pemandangan yang sangat indah, dan udara yang sejuk akan membuat Anda ingin terus menikmati kuliner di sekitar. 7. Bandung Bandung merupakan sebuah kota di daerah pegunungan yang sejuk, dan merupakan salah satu kota terindah di Indonesia, oleh karena keindahannya. Kota ini kerap disebut-sebut sebagai Paris van Java. Pecinta alam akan terpukau dengan keindahan pemandangan di sini. Mulai dari kotanya yang hijau, hingga kulinernya yang tentu membuat air liur menetes. Jika berlibur ke Bandung, Anda juga bisa menikmati tempat wisata alam di wilayah Lembang, Bandung. Selain itu Bandung juga memiliki tempat wisata yang beragam dengan keindahan budaya Sundanya. Seperti, Angklung di Saung Angklung Ujo hingga Jalan Braga yang banyak sekali galeri seni jalanan. 6. Solo Terletak di Jawa Tengah, Solo memiliki banyak kemiripan dengan kota Jogja, tetapi dengan luas kota yang lebih kecil, kekentalan budayanya jauh lebih terjaga. Berdasarkan sejarahnya, Solo dahulu adalah sebuah kota yang menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan manggu negara dan kesunanan. Oleh karena itu, hingga saat ini Solo terus berpenampilan kekayaan budayanya dan menjadi sebuah pusat edukasi yang terkenal. Kota ini pun dikenal dengan keramahan warganya dengan logat bicara sangat halus. Dan jika Anda penggemar batik, batik Solo adalah batik yang terkenal. 5. Malang Kota terindah yang kelima adalah kota Malang. Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, dan sejarahnya terkenal sebagai pusat kerajaan Mataram. Lagi-lagi kaya akan budaya. Malang memiliki banyak relik bersejarah tersebar di sepanjang kota, seperti kuil yang menarik minat wisatawan mancanegara. Jika ke kota Malang, jangan lupa kunjungi pantai Balai Kambang, Ngiep, dan Selendang Biru Sambi menikmati apel Malang yang terkenal. 4. Batu Kembali ke zaman penjajahan, batu merupakan sebuah kota tempat persinggahan penjajah asal Belanda. Namun, hari ini kota batu menjadi kota wisata yang sangat kaya dengan keindahan bunga anggrek. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan, salah satunya adalah gunung banyak yang umum digunakan sebagai lokasi paragliding bagi kompetisi nasional dan internasional. 5. Manado Manado merupakan rumah dari suku Minahasa yang dilengkapi dengan kekentalan budaya dan tradisinya, tampak jelas dari bentuk arsitekturnya. Manado masuk dalam daftar kota yang terindah di Indonesia. Buat para traveler silakan untuk mengunjungi kota Manado. Pada masa perang dunia kedua banyak gedung di kota ini yang rusak, namun kota ini tetap bertahan dengan kemakmurannya. 2. Padang Kota terindah di Indonesia diurutan kedua adalah kota padang. Saat berbicara makanan khas Indonesia, tentunya tidak terlepas dari makanan padang yang terkenal, dimanapun Anda bisa menemukan makanan padang yang tersebar di seluruh Indonesia. Yaitu rendang padang. Selain makanan khasnya, kota padang juga mempunyai banyak tempat wisata. Yang paling populer saat ini adalah Marawa Beach Club yang terletak di pantai air manis, kemudian iumbatan Siti Nurbaya, Masjid Raya Sumatera Barat yang berpenampilan arsitekturnya khas Minang, juga masih banyak lagi yang lainnya. Jadi sobat kapan mau ke kota padang? Lalu kota manakah yang berada di urutan pertama terindah di Indonesia? Agar sobat tidak penasaran, inilah kota terindah di Indonesia di urutan pertama. 1. Ubud Siapa Si Wisatawan Yang Tidak Kenal Bali? Sebuah pulau yang terkenal membawa nama baik Indonesia ke jagad internasional, di pulau inilah kota Ubud berada. Ubud merupakan sebuah kota pedesaan yang menawarkan relaksasi bagi wisatawan dengan banyak galeri seni yang tersebar sepanjang jalan kota. Ubud juga kerap dijadikan lokasi festival eksotis di Bali. Ubud berhasil melestarikan kekayaan dan ragam warna peninggalan Hindu. Ubud juga dikenal akan ketenangan dan kedamaian. Jauh dari kota yang sering dijadikan lokasi pesta. Oleh karena itu, banyak juga turis pecinta yoga yang menjalankan hobinya di sini. Sobat semua, itulah 10 kota terindah di Indonesia yang menawarkan pengalaman luar biasa. Dan dengan atraksi dan lokasi pariwisatanya. Manakah kota yang menarik perhatian Anda dan ingin Anda kunjungi? Jadikan liburan ke kota terindah di Indonesia sebagai salah satu bucket list Anda. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi sobat semua. Terima kasih karena telah mendukung video kami dengan subscribe channel kami. Wassalam, tim sahabat Ali Prahadian Ovisial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!